Halo adik-adik, kali ini kakak akan membacakan buku dengan judul Kisah Dewi Sri. Cerita ini ditulis, diilustrasikan, dan diterbitkan oleh jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Editornya adalah kak Rafita Ika dan kak Novita Elisa. Yuk kita simak cerita yang akan kak Indah bacakan berikut ini. Kisah Dewi Sri Alkisah seorang putri dikutuk menjadi seekor ular sawah. Putri tersebut bernama Dewi Sri. Ular jelmaan Dewi Sri itu pun sedih. Tak tahu apa yang harus dilakukan, ular itu berjalan tanpa arah. Ia melintasi bukit dan gunung hingga tiba di suatu desa. Karena kelelahan, ia pun tertidur di lumbung padi milik seorang petani. Sungguh terkejut sang petani ketika menemukan seekor ular sawah di lumbung padinya. Seketika diusirnya ular itu. Namun, istrinya melarang. Kata istri petani, ular itu dapat menjaga lumbung padi mereka dari serangan hamatikus. Setelah berpikir sejenak, sang petani memutuskan untuk membiarkan ular sawah. Pada suatu malam, petani bermimpi tentang seseorang yang memberitahunya bahwa ular itu dapat membuat panennya melimpah. Saratnya, ia harus membawakan ular itu makanan-makanan lezat. Sang petani sesungguhnya tak terlalu yakin. Tetapi, dibawakannya juga makanan-makanan lezat kepada sang ular. Benar saja, panen sawahnya melimpah ruah. Batara Guru, ketua para dewa di Kayangan, segera mendengar berita tentang seekor ular sawah yang memberikan kesuburan pada sawah milik tani desa. Batara Guru terkesan oleh budi baik sang ular dan ingin mengangkatnya menjadi dewi di Kayangan. Batara Guru lalu mengutus para dewi untuk menjemputnya. Sang ular tentu senang akhirnya ia dapat kembali kewujudnya semula, Dewi Sri. Walaupun sudah kembali menjadi dewi di Kayangan, Dewi Sri tidak melupakan jasa petani yang telah merawatnya. Dewi Sri tetap memberikan kesuburan bagi sawah para petani. Ia pun dikenal sebagai Dewi Kesuburan. Selesai Demikian adik-adik cerita kali ini. Lain waktu, kita membaca cerita-cerita yang lain. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.